Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Ini sebenernya gua baru pulang kantor dan Tadi di, ya sebenernya udah dari kantor sih ya Gua udah ngeliat ada berita Here we go Tentang rekrutan Calon rekrutan kedua dari Manchester United Langsung aja, ini gua kutip dari twitternya Fabrizio Romano Manchester United akan segera Menandatangani atau ya Mendatangkan Christian Eriksen Here we go Sekali lagi, Manchester United Akan mendatangkan Christian Eriksen Here we go Sudah ada verbal agreement Dan ini pertama kali dibawakan Atau dikabarkan oleh David Ornstein Dari The Athletic Bahkan Christian Eriksen ini Sudah melakukan komunikasi Kedua klub Manchester United dan juga Brentford hari ini Pagi tadi waktu Eropa Dikabarkan akan menandatangani kontrak Sampai dengan Juni 2025 Berarti 3 tahun Dan menantikan ini penandatanganan dan juga medical Ya akhirnya setelah Ya cukup lumayan lama Karena sang pemain juga kan Melakukan liburan ya Melakukan liburan Lalu ya ini sudah melakukan komunikasi Dengan Manchester United dan juga Brentford Karena memang Dua klub inilah Yang paling serius Bahkan dikabarkan sebelumnya Yang paling tinggi kemungkinannya Akan dituju oleh Christian Eriksen Manchester United atau Brentford Tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano Dan juga David Ornstein Dari The Athletic Kalau Christian Eriksen Akhirnya Here we go ke Manchester United Christian Eriksen sendiri Ini ya Ya apa namanya Rekor bermain sebagai pemain profesional Yang menarik Dia cukup lama di Ajax Cukup lama juga di Tottenham Hotspur Artinya apa? Kesimpulannya Dia mengerti tentang sepak bola Belanda Khususnya Ajax Dan dia juga sudah pernah atau cukup berpengalaman Di Liga Premier Inggris Ini menurut gue juga cukup menarik Dan dengan dua modal itu tadi Menurut gue Ya ini juga salah satu faktor Kenapa dia mampu mengangkat Brentford Utamanya setelah dia join Brentford Di musim dingin tahun ini Sorry ya Dia betul-betul merubah Brentford Yang tadinya Nyaris degradasi Bahkan akhirnya mampu finish di papan tengah Dan ini sekilas ya Tentang posisi dari Christian Eriksen Gue ambil dari SofaScore Strengthnya Ini dia bagus diumpan Ya kan Passingnya bagus Playmaking Ya karena dia juga seorang playmaker Weaknessnya Atau kelemahannya adalah Ground duel Atau duel Melakukan duel Yang menurut gue ini juga bisa dilihat Dari badannya Dia kan bukan gede-gede banget Dan dia memang bukan Tipikal pemain yang Apa ya Piawai dalam melakukan duel Sekalipun juga Dia menurut gue dengan pengalamannya Di Liga Inggris Tau bagaimana Kerasnya Bagaimana fisikalnya Permainan di Liga Inggris Lalu kalau kita melihat Bagaimana Brentford Dia cukup sukses Artinya dia bisa tau ya Bagaimana cara Menghadapi permainan fisik Dan dia menurut gue cukup berhasil Di sana pun juga sebelumnya Di Tottenham Hotspur Posisinya dia sendiri Ini menurut SofaScore Ada 4 ya Defensive midfielder Midfielder center Attacking midfielder Dan juga right wing Walaupun menurut gue Kalau gue lihat sih ya Dia lebih ke Attacking midfield AM Bisa di sisi kanan Maupun juga sisi sebelah kiri Nah ini dia Tadi gue bilang sebelah kiri kan Ini adalah hitmaps Dari Christian Eriksen Bisa dilihat di sana Ini musim lalu bersama Brentford ya Dia lebih Berkonsentrasi Di daerah sebelah kiri Terutama kiri Di bagian depan Karena memang Attacking midfielder Dan menurut gue Ini juga cukup menarik Dimana Ya tentu saja Pemain yang mengisi posisi ini Di Manchester United Ada juga Sebelumnya kan Seperti Jadon Sancho Yang musim lalu Cukup sering Dimainkan di sayap kiri Pun juga seorang Marcus Rashford Tapi Ya ini juga salah satu Posisi yang Sering dimainkan Christian Eriksen Musim lalu Gue belum akan membahas Soal masalah bagaimana Posisi Christian Eriksen Ataupun Formasi dari Manchester United Musim depan Karena Ya itu nanti dulu lah ya Kita nih sekarang Masih Atau gue Mengabarkan dulu Christian Eriksen Yang here we go Ke Manchester United Nah Ini dia artikel Dari David Ornstein Di The Athletic Christian Eriksen Secara verbal Sudah setuju Untuk bergabung Ke Manchester United Christian Eriksen Secara verbal Setuju Untuk bergabung Di Manchester United The Athletic Mengetahui hal ini Eriksen Sudah mengkomunikasikan Ke Manchester United Dia ingin bermain Di Old Trafford Dan bersiap Untuk menerima Proposal Tiga tahun Ya apa namanya Deal Tiga tahun ya Proses Dari membuat Draft kontrak Ini sekarang Sudah dimulai Dan akan Difinalisasi Setelah Pemain 30 tahun ini Playmaker ini Harus melakukan Medical Test Ini merupakan Hal yang normal Untuk dilakukan Artinya Medical Test Tidak ada Problem yang Diharapkan Dari hal tersebut Walaupun Sebelumnya Tentu saja Christian Eriksen ini Punya sejarah Collapse Tapi kalau menurut gue Ini bukan Bukan jadi masalah Karena Bagaimana dia bermain Di Timnas Denmark Lalu di Brentford Hampir Kalau dilihat itu Menit bermainnya di Brentford Itu 90 menit Hampir selalu 90 menit Kalau dari situ Bisa disimpulkan Kalau menurut gue Eringan amatiran Tidak ada masalah fisik Dari seorang Christian Eriksen Utamanya masalah jantung Yang sebelumnya diderita Jadi menurut gue Harusnya sih ya Mudah-mudahan Medical testnya Tidak ada Masalah Disinggung sedikit Di artikel tersebut Kenapa Manchester United Menginginkan Eriksen Ini ditulis oleh Karl Anka Walaupun Bruno Fernandes Ini ditulis sebagai Unorthodox Atau Playmaker yang Unorthodox Dengan High risk High reward Passing profile Eriksen ini Lebih calm Lebih kreatif Bukan lebih kreatif Salah satu Kreatif player Atau pemain yang kreatif Yang sering Menggenerate Atau menghasilkan Peluang Untuk mencetak goal Bagi Rekan timnya Yang lain Kalau dia Bergabung menjadi Pemain di Manchester United Eriksen bisa Beroperasi di sisi kiri Nah ini menarik Dilihat tadi Hitmaps Yang tadi gue Sampaikan sebelumnya Di formasi 4-2-3-1 Sorry ya 4-2-3-1 Satu Di antara Formasi Yang dimainkan Oleh Eric Ten Hag Dengan Bruno Fernandes Akan bermain Di peran Nomor 10 Ya Gue masih belum Akan menyinggung Secara lebih dalam Soal masalah Formasi Akan seperti apa Dan lain-lain ya Tapi yang jelas Ya ini merupakan Rekrutan kedua Memang betul Pastinya ada Yang berpendapat Ya Christian Eriksen Sudah tua Sudah tidak lagi Di masa emasnya Dan lain-lain Menurut gue Itu Tidak begitu penting Kenapa? Karena Menurut gue Dalam mendatangkan pemain Saat ini bagi Manchester United Hal yang nomor 1 Itu bukan dia Pemain bintang Atau tidak Dia bermain Sebagai superstar Atau pilar Dari tim sebelumnya Atau tidak Dan lain-lain Dan lain-lain Tidak Nomor 1 Adalah apakah dia Diinginkan oleh Eric Tenhach Itu dulu Dalam 8 tahun Terakhir Sorry ya Dalam 8 tahun terakhir Sudah cukup sering Manchester United Mendatangkan pemain Dalam tanah kutip Berlabel bintang Berlabel Apa Pemain dengan potensi Yang luar biasa Dan lain-lain Tapi sering gagal Saatnya yang dirubah Untuk mendatangkan Pemain yang sesuai Dengan yang diinginkan Sang pelatih Dalam hari ini Adalah Eric Tenhach Sang manager Skema yang akan Dipersiapkan Untuk musim depan Dan tentu saja Tidak lupa Dengan harga Yang rasional Harga ini adalah Termasuk biaya transfer Ya kan Dan lain-lain Dan juga Gaji Ini juga menurut gue Penting Oleh karena itulah Ada kabar Mengatakan dia akan Menerima gaji 200 ribu Per minggu Ini masih Simpang siur ya Tapi mudah-mudahan Angka itu tepat Dan kalau seandaikan Memang Apa ya Harganya atau Gajinya pun Nanti itu akan tinggi Katakanlah mungkin 200 ribu benar Ya Gue harapkan Ini sesuai Valuasi gaji ini Sesuai sudah dipertimbangkan Bukan hanya untuk Memenangkan persaingan Dengan tim lain ya Untuk mendatangkan Christian Eriksen Dalam hal ini Tapi juga Ya harus yang Sesuai Dengan keadaan klub Masuk akal Jadi tidak hanya melulu Untuk memenangkan Persaingan sekali lagi ya Tapi ya Ada pertimbangan Lainnya juga Karena Sebelumnya Kita tidak Ragu-ragu Bukan tidak ragu-ragu Kita tidak punya Pakam yang jelas bahkan Bukan ragu-ragu Tapi tidak punya pakam yang jelas Sehingga Selain transfer yang tinggi Gaji juga tinggi Ketika pemain Tidak perform Nah klub sulit nih Bahkan untuk meminjamkan Ke klub lain pun Juga sulit Kasusnya Anthony Martial Sebagai contoh Yang mudah-mudahan Ini tidak demikian Cuman Kalau dilihat Atau sering diberitakan Bahwa seorang Christian Eriksson Ini adalah Termasuk di Daftar teratas Dari Requestnya Eric Ten Hag Kalau itu betul Maka ini hal yang bagus Karena Selain Tyrell Malaysia Yang sudah Here we go lebih dahulu Christian Eriksson Juga demikian Dua pemain Yang dikabarkan Diinginkan Direquest oleh Eric Ten Hag Untuk Ya Meimplementasikan Sistem yang akan Dia bangun Di Manchester United Yang tentu saja Gue tidak sabar Mungkin teman-teman Juga demikian Untuk menyaksikan Bagaimana Ini formula Sistem baru Dari Eric Ten Hag Untuk musim depan Sorry Agak belibat Dengan pemain-pemain Yang ingin Dia datangkan Di Manchester United Kurang lebih demikian Tidak panjang-panjang Soal berita Here we go Kedua Akhirnya Setelah Tyrell Malaysia Yaitu adalah Christian Eriksson Tentu saja Ini cukup menarik Tyrell Malaysia Fire North Belanda Eriksson Christian Eriksson Sebelumnya di Ajax Belanda juga Sebelumnya Sebelum ke Brentford Dia sempat latihan Di Ajax Ya kan Tim Belanda Pastinya juga Yang diamati langsung Oleh seorang Eric Ten Hag Namun sekarang Sudah Here we go Ke Manchester United Bagaimana menurut teman-teman Tanggapan tentang Kedatangan Christian Eriksson Yang sudah here we go ini Seperti biasa Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh